Intro Makanan pantangan bagi penderita kista Ada berbagai macam pemicu munculnya kista pada perempuan Bisa jadi karena genetik ataupun susunan hormonal yang kurang imbang Ataupun juga pengaruh dari gaya hidup keseharian yang kurang sehat Berikut ini merupakan beberapa daftar makanan Yang umumnya harus dihindari para penderita kista Demi kesembuhan yang semakin cepat dan menyeluruh secara total Kedelai Para penderita hendaklah meminimalisir konsumsi kacang kedelai terlebih dahulu Demi masa pemulihan dan kesembuhan yang semakin maksimal Hal ini tentulah dikarenakan oleh kandungan yang terdapat di dalam kacang kedelai itu sendiri Di dalam kacang kedelai terdapat senyawa kandungan yang bernama fitoestrogen Yang mana jika dikonsumsi maka akan berdampak pada peningkatan beberapa paket hormon estrogen Dan senoestrogen yang sangat tidak bagus dampaknya pada kondisi tubuh penderita kista Pada umumnya keberadaan kista abnormal dalam tubuh akan semakin diperparah kondisinya Jika terjadi kekacauan sistem hormon estrogen dalam tubuh Maka dari itu hendaklah segala makanan yang berpotensi pada pengusikan keseimbangan hormon wanita yang satu ini Harus dihindarkan terlebih dahulu dari daftar menu konsumsi Minuman dan makanan kemasan Ada beragam alasan mengapa penerita kista haruslah menghindari minuman dalam kemasan terlebih pada kemasan plastik Selain karena kandungan bahan kimia bisa jadi pengawet maupun pewarna dan pemangis yang terkandung di dalamnya Hal lain yang tak kalah bahaya juga kandungan kimia dalam bakal warga plastik Yang jika mengkontaminasi isi minuman dan dikonsumsi oleh penderita Maka hal ini dapat membahayakan kondisi tubuh pasien dalam masa pemulihannya Sayuran toge Meski toge dikenal sebagai makanan untuk kesukuran Namun sayangnya para penderita kista disarankan untuk menghindari konsumsi sayuran toge Dikarenakan jenis sayuran yang satu ini mengandung senyawa pemicu pembentuk kista Jadi jika pasien tidak menghindari konsumsi jenis sayuran satu ini Maka akan sangat dikhawatirkan kondisi kista akan semakin parah Dan kesembuhan yang diusahakan akan semakin mengalami keterburukan Sebaiknya, sisi segi makanan haruslah benar-benar diperhatikan secara seksama Demi hasil yang lebih maksimal Kedua jenis sayuran ini meski kaya serat juga dihindarkan dari menu konsumsi pasien penderita kista Karena senyawa kandungan dalam sawi putih dan kantung keduanya Sama-sama dapat mengganggu efektivitas kinerja set obat yang sedang dikonsumsi pasien Demi menegerakan kesembuhannya Baik itu obat herbal maupun obat magis Kedua sayuran ini berefek buruk mengenai daya kerja jenis obat-obatan keduanya tersebut Jadi, demi tingkat kemanjuran pengobatan Maka kedua jenis sayuran layaknya sawi putih dan kangkul Memang hendaklah harus dihendari terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami